Aginting mungkin boleh... Soal ini dulu ke Aginting, soal akuain dulu Gimana nih, soal, kan motonya kan inspiring Future and dreams, gimana nih dari Aginting sendiri Dia anak sendiri Dia anaknya gitu, biasanya anaknya apa Ya semoga dengan kerjasama ini maksudnya bisa Apa yang menginspirasi semua orang sih Ya khususnya mungkin orang-orang atau adik-adik atlet badminton Yang lagi merintis, kayak misalnya hari ini juga Jadi diinget juga waktu dulu kan Waktu, mungkin ST atau SMP lupa Awalnya juga dari antar sekolah juga di kota Berangung Dan dari situ pemenangnya digabungin Buat tiga apa empat kota juga ketemu di Jakarta gitu sih Hampir sama sih konsep dan sistemnya Ya semoga ini bisa, apa ya Jadi motivasi dan semangat tambahan juga Buat adik-adik yang bertanding di Aqua Cup ini sih Ting, berjalan karir dari SD sampai sekarang gitu Masih ada gak sih mimpi yang ingin kamu capai? Ya masih banyak sih, maksudnya Masih banyak juga turamen-turamen yang masih belum Masih di, apa ya dikejar lah ya Banyak, masih banyak lah Pak Jadi masih lah, masih terus bermimpi dan berusaha buat mencapainya sekarang Ting, tadi dikatakan sampai 2024 masih sama Aqua Mungkin jadi tambahan semangat untuk Olympic mungkin? Ya pastinya jadi tambah semangat dan apa ya Dan jadi tanggung jawab juga maksudnya Bukan cuma sebatas di ajak kolaborasi buat jadi brand ambasador Tapi pastinya kan dengan prestasi juga bisa menginspirasi atau Jadi ya tanggung jawabnya itu sih lebih bisa berprestasi juga Karena pastinya ada prestasi juga bisa membantu atau bisa Sama-sama dengan Aqua juga buat tahun ke depan Jadi pastinya ya semoga tahun ke depan Dan ya bukan teman-teman, event-event berikutnya bisa lebih berprestasi sih Mengenai event berikutnya Ting di Komamoto nanti gimana nih? BBC aja lah Ini mau tanya, tadi kan sudah melawan Grand Championnya tadi tuh Nah bagaimana kemampuan adik-adik tadi? Ya oke sih maksudnya mereka punya modal juga Dan ya yang terpenting adalah gimana perjuangan mereka setelah ini sih Karena memang ini cuma salah satu dari sekian banyaknya turnamen yang harus dia jalanin juga Tapi bukan cuma turnamen ya, setiap harinya juga dari hari-harinya mereka latihan juga Terus juga pastinya mereka juga ada yang sekolah juga Jadi memang harus bagi waktunya, disiplinnya, konsistenan selama dunia Bahasa memang benar-benar harus seimbang semua gitu Dan ya diingat juga waktu dulu juga Peran orang tua memang penting sih Buat kita bisa bagi waktu lainnya segala macemnya Jadi ya yang tuh tadi dibilang Memang ini salah satu event Dan yang penting ya setelah ini mereka harus apanya sih Yang berkemimpin tadi, mimpinnya apa aja sih? Maksudnya turnamennya apa aja? Maksudnya kayak kemarin kan terakhir tuh olimpian tuh dapet terentuk Nah apakah nanti kedepannya 2024 Dan turnamen berapa? Ya masih banyak sih mungkin salah satunya olimpik juga Karena memang kemarin kan berdua juga Dan tahun depan yang terdekat Yang paling prestisius kan olimpik itu Jadi ya memang ada tujuan Bukan ada ya, malah tujuan utamanya Itu karena memang 4 tahun sekali juga Tapi perjalanan itu kan Ada pertandingan-pertandingan yang prestisius juga Ya mungkin kayak World Champ, Asian Games, terus juga All England dan beberapa turnamen lainnya lah Yang maksudnya memang jadi target dan keinginan juga Jadi ya sambil waktu berjalan Sambil dipersiapkan Lihat persaingan selama ini siapa? Semua bro Anderson? Semua bro Kalau diganda Lihat persaingan selama 4 tahun terakhir Gimana di Tenggara Putrakan? Masih tentang aku wakaf ya? Ya ini untuk meraih Ya ini untuk meraih Ya ini untuk meraih ini Kalau meraih ini itu ada persaingannya mbak Persaingan Ya itu Persaingan Persaingan Pastinya seperti yang sebelum-sebelumnya dibilang juga Semuanya tetap dan pasti lebih menantang dan Menantang dan pastinya menarik lah buat kita semua bisa bersaing satu sama lain Bukan cuma di Indonesia tapi di negara-negara lain juga yang kita bisa lihat Bukan cuma soal ranking tapi mereka punya kualitas dan waktu yang bagus juga Jadi memang setiap turnamen punya kesempatan yang sama Beberapa Mau ranking berapapun dia Mau ranking paling tinggi atau paling rendah sekalian juga mereka punya kesempatan yang sama Itu memang harus dipersiapkan maksimal dan ya waktu di pertandingan kita anggap ya Ya sama aja lah rankingnya jadi ya gak terlalu mikirin kesana Masih yang mau bilang Jepang nih emang? Jadi ya Jadi ya Dengan aku atau emang Weng hong nyang Nyolong Aku dari Jepang Weng hong nyang Aku dari Jepang Aku dari Jepang berarti nanti Masih Jepang ya Oke Maksudnya buat nanti ke olijian ini Masih ada beberapa turnamen Masih banyak Masih banyak Masih banyak Oke Makasih Terima kasih Terima kasih